Intro Dengan mengendarai motor, puluhan anggota ansur, banser, dan komunitas motor ulung berkeliling menyasar ke rumah anak yatim piatu yang berada di desa Semambung, kecamatan Wonowayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Satu persatu anak yatim piatu yang berada di desa setempat didatangi rumahnya masing-masing. Selanjutnya, uang dan sembako yang dikemas dalam timba diberikan kepada mereka. Ketua Ranting Ansur Desa Semambung, Muhammad Ali Nurudin, mengatakan santuan on the route ini diberikan untuk membantu dan meringankan beban anak yatim. Kegiatan ini juga rutin diadakan setiap tahunnya. Namun tahun ini, Ansur Semambung Wonowayu menggandeng komunitas motor. Sementara itu, Ketua Persatuan Ulung Sidoarjo, Mahnuri, menambahkan pihaknya setiap tahunnya juga melakukan santunan kepada anak yatim. Namun tahun ini, dilakukan bersama Ansur agar terjalin kerukunan dan kekompakan satu sama lain. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak biker tidak hanya terlihat di jalan saja, tetapi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Yang pertama, untuk melanjutkan tradisi yang sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, yakni untuk memberikan bantuan sosial kepada seluruh anak yatim yang berada di Desa Semambung. Ini dilakukan oleh siapa saja, Mas? Untuk kegiatan ini dilakukan oleh anggota GIP Ansur Semambung, berjasama dengan Perus atau Persatuan Ulung Sidoarjo. Mas, kenapa kok menggandeng Persatuan Ulung ini ada apa, Mas? Untuk sama-sama berbagi kepada anak yatim. Tujuan pertama dari Persatuan Ulung Sidoarjo untuk mengadakan acara santunan untuk anak yatim ini biar anak-anak biker tidak terlihat hanya di jalanan, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kalau menurut Mas sendiri, komunitas yang di luar itu seperti apa sih, Mas? Yang harusnya dilakukan itu? Kalau untuk komunitas yang lain, saya kira semua sama. Semua ingin berbagi, semua ingin bermanfaat untuk masyarakat yang lain juga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ramadhan, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!